Jangan main-main dengan Timnas Indonesia Harapan Eliano Reinders untuk Timnas Indonesia di bulan Oktober Malaysia gagal tiru strategi Timnas Indonesia Halo Sobat Sepak Bola, kali ini kita awali berita pertama dengan membahas sosok yang tengah menjadi sorotan, yaitu Eliano Reinders Pemain yang kini memperkuat Timnas Indonesia ini mengungkapkan harapannya untuk tampil di bulan Oktober mendatang Dalam wawancara terbaru, Reinders menyatakan bahwa ia sangat antusias untuk berkontribusi lebih bagi Tim Saya berharap bisa bermain di bulan Oktober Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan saya dan membantu Tim meraih hasil positif, ungkapnya Reinders, yang dikenal dengan kemampuan teknis dan visi permainannya, merasa optimis dengan persiapan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan semangat tim, mereka bisa mencapai target yang telah ditetapkan Tak hanya itu, Reinders juga menyoroti pentingnya dukungan dari para penggemar Dukungan dari supporter sangat berarti bagi kami Kami ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, tambahnya Dengan semangat yang membara, Reinders siap memberikan performa terbaiknya Apakah Sobat Sepak Bola juga menantikan aksi gemilangnya di lapangan? Ramaikan di kolom komentar ya Berita mengejutkan selanjutnya datang dari pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang baru-baru ini menjadi sorotan Setelah mendapat kritik tajam dari Rocky Gerung Dalam sebuah pernyataan yang viral, Rocky Gerung, seorang tokoh publik dan pengamat Mengungkapkan pandangannya mengenai performa pemain naturalisasi di Timnas Ia menilai bahwa kehadiran mereka tidak sepenuhnya memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia Tentu saja, pernyataan ini memicu berbagai reaksi dari para pemain dan penggemar Menanggapi kritik tersebut, salah satu pemain naturalisasi yang dimaksud yakni Jay Idzes memberikan jawaban yang cukup menohok Ia menyatakan bahwa setiap pemain, baik yang naturalisasi maupun tidak, memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi tim Kami semua berjuang untuk negara ini Kritik adalah bagian dari perjalanan dan kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa, ujarnya Pemain tersebut juga menambahkan bahwa proses naturalisasi bukan hanya tentang mendapatkan paspor Tetapi juga tentang komitmen untuk berkontribusi dalam mengangkat prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional Kami ingin menunjukkan bahwa kami layak berada di sini dan siap berkompetisi, tegasnya Sementara itu, para penggemar sepak bola di media sosial pun memberikan beragam tanggapan Ada yang mendukung pemain naturalisasi, tetapi tidak sedikit juga yang sependapat dengan Rocky Gerung Diskusi ini menunjukkan betapa dinamisnya dunia sepak bola Indonesia, di mana setiap pendapat memiliki bobotnya masing-masing Nah, bagaimana menurut kalian, Sobat Sepak Bola? Apakah kalian setuju dengan kritik Rocky Gerung atau mendukung pemain naturalisasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah Berita selanjutnya datang dari persiapan timnas Indonesia menjelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 Tim Garuda akan menghadapi dua lawan tangguh, Bahrain dan China dalam beberapa hari ke depan Pelatih Shin Taeyong telah mengungkapkan rencana strategisnya untuk menghadapi kedua tim tersebut Dalam sesi latihan yang intensif, pelatih asal Korea Selatan ini fokus pada penguatan taktik dan fisik pemain Timnas Indonesia bertekad untuk memaksimalkan potensi yang ada dan menunjukkan performa terbaik di lapangan Dari segi kondisi pemain, beberapa nama kunci seperti Ivan Dimas dan Asnawi Mangkualam diharapkan dapat tampil optimal Mereka diharapkan bisa menjadi motor serangan dan pertahanan yang solid Selain itu, para pemain muda juga mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di level internasional Pertandingan melawan Bahrain dan China bukanlah hal yang mudah Bahrain dikenal dengan permainan kolektif yang solid Sementara China memiliki pemain-pemain dengan pengalaman internasional yang mumpuni Namun, Timnas Indonesia optimis bisa meraih hasil positif dengan dukungan penuh dari para supporter Kabar terbaru datang dari Timnas Indonesia yang saat ini tengah bersiap menghadapi Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Namun, sayangnya tim kita tidak akan tampil dengan skuad penuh Dalam persiapan menjelang pertandingan, pelatih telah mengonfirmasi bahwa beberapa pemain kunci mengalami cedera Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda Yang berusaha untuk menunjukkan performa terbaik di hadapan publik Cedera yang dialami oleh beberapa pemain utama Membuat pelatih harus memutar otak untuk menyusun strategi yang tepat Meskipun demikian, semangat juang para pemain muda yang dipanggil untuk menggantikan posisi yang kosong patut diacungi jempol Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dan membuktikan bahwa mereka layak mengenakan jersi Timnas Pertandingan melawan Bahrain ini bukan hanya sekadar ajang uji coba Tetapi juga kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka di level internasional Mari kita dukung Timnas Indonesia dan berharap mereka dapat meraih hasil positif meskipun dalam kondisi yang tidak ideal Berita berikutnya pernyataan menarik dari Stephen Zhang, CEO Inter Milan Yang memberikan peringatan kepada Timnas Cina terkait niat licik mereka terhadap Timnas Indonesia Dalam sebuah wawancara, Zhang menekankan pentingnya menghormati Timnas Indonesia yang sedang dalam proses pembangunan dan pengembangan Ia mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh Dengan potensi pemain muda yang terus bermunculan dan dukungan luar biasa dari para penggemar Zhang percaya bahwa Timnas Indonesia bisa menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah internasional Zhang juga menyoroti sejarah rivalitas antara kedua negara dalam dunia sepak bola Ia mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi sportivitas dan fair play Serta tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan perkembangan sepak bola di Asia Tenggara Jadi, bagaimana menurut kalian, Sobat Sepak Bola? Apakah peringatan dari Stephen Zhang ini akan membuat Timnas Cina lebih berhati-hati? Atau justru akan memicu semangat juang Timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Perkembangan terbaru dari dunia sepak bola, khususnya yang melibatkan Timnas Indonesia dan Malaysia Kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang upaya Malaysia yang tampaknya gagal total dalam meniru strategi sukses yang diterapkan oleh Timnas Indonesia Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah menunjukkan performa yang mengesankan di pentas internasional Dan Malaysia berusaha untuk mengikuti jejak tersebut Namun, apa yang terjadi? Ternyata, alih-alih mendapatkan hasil positif, Malaysia justru menghadapi masalah besar Mereka sibuk berusaha merekrut pemain keturunan Namun, banyak dari mereka yang lebih memilih untuk tidak bergabung dengan Tim Harimau Malaya Ini tentu menjadi pukulan telak bagi ambisi Malaysia untuk memperkuat skuad mereka Dalam berita ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan oleh Timnas Indonesia Serta mengapa pemain keturunan lebih memilih untuk tidak bergabung dengan Malaysia Apakah ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia memiliki daya tarik yang lebih besar Atau ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan para pemain tersebut? Terima kasih